Hanya bayangan, bagus banget tuh suaranya, punya cinta. Belakangan ini ramai jadi perbincangan kisah seorang pedang duternama di era 1990-an yang nasibnya kini memilukan, yakni Neneng Savitri. Sosok Neneng terungkap dalam video di Youtube milik Pratiwi Novianti pada Senin 24 Juli 2023. Saat itu Pratiwi berkesempatan mengunjungi kediaman Neneng Savitri di daerah Jawa Barat. Menurut anak Neneng, sang ibu menjadi ODGJ saat berusia muda. Kala itu, kata anak Neneng, sang ibu masih menjadi artis. Anak Neneng menjelaskan kondisi ibunya berubah drastis lantaran adanya ilmu hitam. Itu zamannya masih muda, dia jadi artis. Ada yang suka sama beliau tapi ditolak. Terus, waktu udah menikah, beliau itu tidak mau berangkat ke suatu tempat, makanya diguna-guna lagi. Ada tiga orang yang diguna-guna. Akhirnya terjadi sampai sekarang, terangnya. Dia tiga kali nikah, aku dari bapak nomor satu atau dua gitu. Kita udah mengobati ibu ratusan kali, dibawa ke rumah sakit, ke orang pintar, kata anak ibu Neneng. Sesampai di rumah Neneng, kedatangan Pratiwi ternyata disambut hangat. Sayangnya, Neneng enggan keluar rumah. Ia hanya bersedia berbincang melalui jendela yang dibuka lebar. Mengetahui latar belakang Neneng, Pratiwi pun meminta biduan tahun 1990-an itu untuk penyanyi. Sendiri, sendiri, lebih baik aku sendiri. Sayangnya, di tengah momen bernyanyi, Neneng tiba-tiba menangis karena mengingat masa lalunya yang pilu. Pratiwi kemudian menanyakan apakah benar Neneng pernah menjadi penyanyi. Neneng berujar dirinya sempat tampil di stasiun televisi Republik Indonesia atau TVRI. Iya, dulu sesekali muncul di TVRI tahun 1990, jawab Neneng. Neneng mengatakan ia merupakan fans dari Nika Ardila, penyanyi yang meninggal tahun 1995 silam. Ibu temannya Nika Ardila, tanya Pratiwi. Tidak, dulu hanya fansnya, timpal Neneng. Selain pintar menyanyi, ternyata Neneng juga pandai melanturkan ayat suci Al-Quran. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!